Intro Permunan pasangan calon Timotius Kaidel, Lagani Karnaka, pasangan calon Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru tidak dapat diterima oleh Mahkamah Kustusi Demikian dinyatakan Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Norusman Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya yang dibacakan Wakil Ketua MK Aswanto mengatakan Mahkamah dapat mempertimbangkan pengesampingan keberlakuan salat ambang batas risih suara untuk mengajukan permohonan jika terdapat alasan hukum yang cukup Selanjutnya Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai termohon KPU dan jajarannya yang tidak menyampaikan undangan pemilih tidak beralasan menurut hukum Selanjutnya terhadap dalil pemohon mengenai dugaan DPT yang dianggap bermasalah setelah mendengar jawaban termohon KPU, Baslu, dan pihak terkait ternyata KPU telah menindak lanjut di rekomendasi Baslu untuk melakukan pencermatan dan pemutakhiran data pemilih yang hasilnya ternyata telah tepat dan benar dalam persidangan juga tidak diperoleh fakta hukum yang dapat membuktikan adanya pemilih dalam DPT yang diduga ganda tersebut akan memilih pemohon atau pasangan calon lainnya yang dapat memengaruhi perolahan suara masing-masing pasangan calon Oleh karena itu, menurut mahkamah tidak ada alasan hukum untuk mengesampingkan cara tambang batas lisi suara pengajuan permohonan sekitar hasil pilkada Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan pasangan Timotius Kaidel Lagani Karnaka pemohon sekitar hasil pilkada Kabupaten Kepulauan Aru mendalirkan banyaknya pelenggaran dalam pelaksanaan pilkada Kepulauan Aru mulai dari tahapan penyusunan DPT, tahapan kampanye, masa tenang, pencoblosan hingga rekapitulasi penghitungan suara Menurut pemohon, rangkaian pelenggaran itu saling terkait satu sama lain Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan